Saya berada di Amerika Serikat untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negara yang menjadi impian bagi banyak orang untuk memperbaiki nasibnya. Kisah mereka yang sukses saya sampaikan langsung dari Amerika Serikat dan inilah salah satu kisahnya. Di New York ini ada kisah seorang anak yang dibuang oleh ibunya karena ibunya tidak tahan lagi memelihara anak ini. Suaminya begitu kejam, kasar dengan dia, mabuk-mabuan bahkan akhirnya pergi meninggalkan ibu ini. Maka wanita ini menaruh anak ini di depan sebuah supermarket besar dengan harapan ada yang menemukan dan memeliharanya. Namun celakanya sampai hari yang ketiga anak ini masih duduk di depan pintu supermarket. Anda bisa membayangkan setiap hari ketika menjelang malam dan pintu itu ditutup, maka anak ini menjerit histeris, dia ingin menerobos masuk tapi karena ada peraturan untuk supermarket besar di Amerika. Pada waktu itu anak di bawah 6-7 tahun tidak boleh masuk sedangkan anak ini masih terlalu kecil. Maka dia tidak boleh masuk dan dia berteriak bahwa mamaku ada di dalam, mamaku ada di dalam. Namun dia ditahan dan dia akhirnya hanya duduk lesu di depan pintu. Sampai esok harinya, esok harinya, esok harinya, hingga hari yang ketiga anak ini dipungut oleh pegawai sebuah panti asuan. Anak ini dipungut panti asuan dan hidup dalam panti asuan dengan perilaku yang sangat diem. Dia jarang berbicara, tapi sekali dia berbicara dia membantah, dia melawan. Kadang-kadang dia melakukan tindakan kekerasan yang ekstrim. Kenapa anak ini tumbuh seperti ini? Karena dia hidup dalam kepaitan. Dia selalu bertanya, Kalau ayah dan ibuku tidak mencintai aku, kenapa aku dilahirkan? Kalau aku hanya lahir untuk dibuang, kenapa aku dilahirkan? Dia selalu bertanya untuk apa aku dilahirkan dengan nada kepaitan. Karena hatinya menyimpang, maka perilakunya menyimpang. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan seorang yang bijaksana, yang bercerita mengenai kisah Raja Daud, yang hidup ribuan tahun yang lalu, yang juga disingkirkan oleh orang tuanya. Tapi Tuhan memakai dia menjadi seorang Raja. Karena itu nasihat orang bijak ini kepada anak ini adalah, Jangan bertanya, kenapa engkau dilahirkan? Tapi bertanyalah, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Siapa sih anak ini? Dia bernama Bill Wilson. Orang yang akhirnya berhasil sebagai tokoh masyarakat di kota New York ini. Bill Wilson hidupnya menjadi luar biasa setelah dia menemukan arti hidup ini. Dia mengubah pergumulannya. Kalau sebelumnya dia bergumul, kalau ayah dan ibuku tidak mencintai aku, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan? Maka sekarang pertanyaannya berubah. Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Aku pasti tidak begitu saja terjadi karena sebuah kecelakaan lalu lahir, karena telur bertemu dengan sperma. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa, sehingga saya ini menjadi lahir dan hidup. Apa rencanamu Tuhan dalam hidupmu? Apa rencanamu? Bill Wilson bergumul mencari rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan setiap tahap pergumulan dia meyakini bahwa hal ini adalah rencana Tuhan. Dia kerjakan sungguh-sungguh. Misalnya akhirnya dia meyakini bahwa berbuat baik adalah rencana Tuhan. Hidup berdampak adalah rencana Tuhan. Dia menemukan tujuan hidup, tujuan hidup untuk apa dia diciptakan, dia menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Dan itulah kenapa hidupnya berubah menjadi berdampak dan maksimal. Karena itu, ayakan waktu saat terus sebentar, Anda boleh sejenak berdiam diri untuk merenungkan apa rencana Tuhan dalam hidup saya ini. Ketika Anda mendapat pencerahan dan menemukannya, saya percaya hidup Anda juga pasti menjadi luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!